Siapa yang mengetuk di sana? Aku akan membukanya. Halo, halo. Ini uangnya. Ini, silakan. Kesananmu. Oh, kotak yang sangat berat. Apa yang kamu punya di sana, tetangga? Baiklah, mari kita lihat. Inilah segalanya untuk membuat tempat tidur impianku. Oh, benda kayu ini sangat besar sekali. Cepat letakkan dia di lantai. Apa yang dia lakukan? Aduh, dia benar-benar menyelam ke dalam kotak. Ah, itu bagus. Ini sangat besar. Ya, lebih banyak dan lebih banyak materi. Dan tentu saja peralatannya. Uh, sakit sekali. Baiklah, mari kita singkirkan kotak ini dari jalan. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Yay, Buil Dirmari akan mulai bekerja. Baiklah, ini berjalan seperti ini dan berjalan seperti ini. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, aku terlahir sebagai seorang arsitek. Yay, tempat tidur susun. Aku selalu ingin menginginkannya. Tingkat yang sempurna. Sekarang tempat tidur hijau lebih baik dari tempat tidurku. Aku ada ide, aku akan membuatnya lebih baik. Beli. Sekarang kita menunggu kurir. Itu dia. Hei, kawan-kawan. Ini dia. Terima kasih. Cepat dan bawa masuk. Selesai, Nona. Wow, sungguh cantik. Baiklah. Tempat tidur sudah siap. Sedikit lebih cantik. Dan mari kita tambahkan sedikit cahaya. Gambar-gambar lucu untuk membuat rumah lebih nyaman. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, nyata hebat. Wow, sungguh luar biasa. Hei, bersihkan air liurmu tetangga. Jadi siapa tempat tidurnya paling keren sekarang? Sakit. Apa yang dilakukan tetangga di sana? Hei, apa yang kamu lihat? Hmm, apa yang bisa aku pikirkan? Oh, aku punya ide. Kita akan mengambil alat peraga dari mana saja. Misalnya Gordon ini cukup bagus. Dan kelapak meja ini... Sepertinya juga akan berguna untukku. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya imajinasi. Ini kelihatannya bagus sama seperti punya Jennifer. Aduh, hei mari apa yang kamu lakukan dengan melemparkan perkakas. Tidak apa-apa. Gimana kamu mendapatkan tira yang keren itu? Sekarang untuk taplak meja. Baiklah, ini akan menjadi tempat tidur gantung yang bagus sekali. Dan sangat nyaman. Saya menyenangkan untuk bersantai. Oh, aku punya ide. Aku akan memesan ini. Mari pasti akan cemburu. Ya, sudah dalam perjalanan. Selamat siang, Nona. Pesanan kamu. Mari bergegas dan memasangnya. Di sini dan di sini. Tolong cepatlah. Semua sudah siap. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, aku menunggu kalian semua datang ke kamarku untuk berpesta. Halo, para gadis. Lihat rumahku yang keren. Wow, dia mengagumkan Jennifer. Ini sangat nyaman. Kami mengadakan pesta pribadi. Tidak ada yang diizinkan masuk. Dan inilah sudah waktunya untuk mulai bersenang-senang. Oh, aku pikir aku menggunakan ide yang mengganggumkan. Mari kita lakukan. Jadi, taplak meja. Sekarang, hidangannya. Dan teman-teman setiaku yang sangat baik. Apa yang dilakukan tetangga? Mari kita nyalakan musiknya. Ah, apa itu? Bagaimana dengan itu, Mari? Itu saja, tetangga. Saatnya untuk beberapa tindakan serius. Keamanan? Keamanan? Ya, aku ingin mengelut tentang suara-suara keras di kamarku. Ya, ini pasti untukku. Selamat siang. Apa masalahnya? Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Itu mereka, para pembuat, Onar. Kita akan sampai ke bagian bawah ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Ada keluhan tentang kalian, Nona. Aku pikir aku tahu cara memencangkan masalah ini. Oh, kalau begitu aku kira bersedia menutup mata untuk beberapa penyimpangan. Selamat tinggal, Nona. Hei, apa itu? Oh, aku punya ide lain. Apa yang akan aku dapatkan? Bola dunia bercahaya yang keren. Dan sekarang kita akan membuat cakram ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, jadi Fer pasti akan menggigit jarinya. Baiklah. Kita akan mengambil kotongan cakram dan merekatannya ke bola dunia ini. Wow, bola disco yang hebat. Sudah selesai. Sekarang suasana pesta akan selalu bersama. Yes. Dan dengan cakram-cakram yang tersisa, mari kita buat hiasan untuk di dinding. Oh, itu bagus. Kamarku sudah bersedih-seri. Dan sekarang saatnya untuk menyetel musik juga. Nyalakan. Teman-teman, saatnya kita berpesa. Apa yang terjadi di sana? Mari kita ke rumah Mary. Halo, kami datang untuk melihat apa yang kamu punya. Apa lagi yang bisa aku pikirkan? Aku mau apa ya? Oh, iya benar. Aku punya kotak keren dengan bola lampu. Sangat mengagumkan mereka. Sekarang aku akan membutuhkan kabel. Baiklah, karangan bunga mewah sudah siap. Dan sekarang kita gantung. Apa yang dia lakukan? Nyaman sekali. Tempat yang luar biasa sudah aku miliki. Baiklah, tunggu mari. Pekerja cepatlah ke sini. Cepat datang. Aku ingin semuanya bersinar di sini. Tidak lebih buruk dari tetanggaku. Ya, itulah yang aku butuhkan. Lihatlah, ini berhasil. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Wow, keren sekali. Oh, Jennifer. Ada sesuatu yang terjadi. Ah, itu adalah api. Oh, tidak. Kita memiliki alat kemadam kebakaran. Kita akan meluarkannya semua. Baiklah, aku akan menimperutnya. Jangan khawatir, Jennifer. Semua under control. Baiklah, sudah selesai. Tapi pondokku... Ini semua hancur. Maaf, Jennifer. Tapi kamu selalu bisa tinggal di pondokku. Baiklah, mari kita pergi ke tempatmu. Tempatku juga bagus, bukan? Ya, sangat bagus. Temui teman-temanku. Dan ini adalah teman-temanku yang terbaik. Itu dia saatnya tantangan. Oh, aku akan jadi yang pertamamu untuk mulai. Wow, keren. Ada banyak es krim yang berbeda. Seseorang cuma bisa bermimpi tentang itu. Kate, sekarang giliranmu. Aduh, dia membuat kepalku berputar. Apa yang jatuh di luar sana? Oh, tidak. Kenapa aku dapat hukuman ini? Cabanya pasti pedas. Aku bakat tidak bisa merasakan kuenya. Oh, ini sangat menyeramkan. Ya, kue pun terlihat berbahaya. Tapi es krim ini bikin kue lebih cantik. Karena cerah, indah, dan sangat lezat. Oh, aku tahu cara bikin kue jadi lebih indah. Sekarang kita buat kue pasca di bagian yang paling atas. Oh, es krimku ada di ember juga. Nah, sekarang ini akan membuat kuenya lebih tinggi. Wow. Nah, kita tambahkan bola-bola es krim. Wow, itu tinggi banget. Hah, kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Sekarang aku akan coba sepotong. Dan menjelaskan semuanya dengan rinci. Oke, saatnya mulai. Wow, luar biasa. Seperti yang aku kira, ini sangat lezat. Kate, mungkin kamu mau nyobain? Ya, tentu saja aku mau. Hah, nggak jadi. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu butuh makan untuk kuemu itu. Ayo cepat. Semoga aku tidak menyalakan api setelah beberapa gigitan. Semoga aku berhentung. Ah, mulutku terbakar. Ini mengerikan. Aku tidak mau makan kue itu lagi. Ini sangat menyiksa. Oh, kalau gitu kamu harus pakai roda hukuman. Mari kita lihat apa itu. Hah, tabasko? Inilah yang harus kamu terima. Ambil ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Warnanya berubah dari biru jadi merah. Ini mimpi buruk. Aku beneran terbakar. Jika ada kebakaran di sini, itu karena ulahmu. Aduh, pedasnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan mulutku. Hahaha, ada uap keluar dari telingamu. Oh, sepertinya aku akan terbang. Eh, mau kemana kamu? Siapa yang harus makan kuenya sekarang? Oh, kali ini kita harus memutar rodanya sendiri. Aku akan melakukannya dengan mata tertutup. Dan, ayo kita mulai. Apakah itu? Bayonis dan acar? Aku tidak berencana bikin salad. Tapi kamu harus. Aku pasti beruntung. Semoga aku dapat makanan yang enak. Oh, ini tidak adil. Harus diputar ulang. Hah, semuanya adil. Jika kamu curang, kamu harus dapat rodah hukuman. Nah, mana hadiah coklatku? Oh, aku suka Nutella dan Bueno. Dan aku harus bikin burger berkalori paling tinggi yang pernah aku lihat. Mayonis ini sangat jahat. Ini cermu akan terbuat dari lemak. Oh ya, Nutellanya luar biasa. Aku akan memakannya sepanjang waktu. Hmm, gimana cara mengeluarkan mayonis ini? Dia sangat tebal. Ini membuktikan bahwa ini bikin gemuk. Oh, aku punya ide. Nutella ini juga kental. Jadi, akan bekerja seperti membuat dempul. Hanya perlu melombori kue dengan pasta coklat. Lihatlah. Ini mungkin akan jadi dempul paling enak yang pernah ada dalam hidupku. Nah, sekarang kita harus meratakannya. Taruh pasta di atas kue dengan roller. Jadi, rasanya akan merata. Oh, aku mau nyobain juga. Sekarang aku kenal... Oh, aku kena coklat di seluruh wajahku. Oh, tapi itu enak. Setidaknya aku akan mencoba sesuatu yang lezat. Oh, mayonisnya tetap gak mau keluar. Ayolah, cepat. Oh, akhirnya. Tapi itu terlihat menjijikan. Hmm, ada yang salah dengan kueku. Mungkin itu tidak cukup. Harus dicat ulang. Sementara itu, aku akan pinjam roller dan mengoleskan mayonis ke seluruh kuenya. Aku tahu itu tidak benar. Aku harus bikin lapisan di atas selebih sempit. Oh, apa itu? Dari mana mayonis ini berasal? Kate, aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan ini. Kamu merusak segalanya. Aduh, kenapa kamu meletakkan tolpes di tanganku? Kamu akan tahu akibat gangguin aku. Tolong, bantu aku. Aku mohon. Hah, aku tidak punya waktu. Aku harus makan coklat ini dan mengaturnya di atas kue. Ngomong-ngomong, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, ternyata sempurna. Tapi, bagaimana aku bisa makan mentimun? Ini lebih sulit. Apalagi saat tanganku diikat seperti ini. Lihat kue apa yang aku buat. Ini sangat coklat dan besar. Aku mau itu juga. Boleh aku nyobain dikit? Hah, tentu saja tidak. Kamu bisa makan beli aku sendiri. Aku mau nyobain kue yang lezat ini. Oh, ini enak banget. Rasanya luar biasa. Oh, aku pengen banget. Semoga aku bisa makan ini. Iyuh, mengerikan. Rasanya sangat menjijikan. Hah, kamu harus lihat wajahmu. Oke, apa yang akan terjadi padaku kali ini? Wow, bermain kapas. Bagus sekali. Semoga aku dapat sesuatu yang enak juga. Nah, apa ini? Cuma lilin kecil? Liliin itu yang harus kamu makan. Aku akan melihat ini dan banyak tertawa. Mari kita coba sedikit. Kapas ini sangat lembut seperti awan. Lihat, sekarang aku punya kumis yang lucu. Ya, itu sangat cocok untukmu. Lihat ini. Ya, permen ini asik banget. Ya, aku setuju. Tapi aku juga mau nyobain permen kapas. Aku harap kamu tidak keberatan. Hmm, dia beneran enak. Hah, lezat. Beraninya kamu. Kembalikan padaku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Sini. Aku akan menghias kueku sekarang. Setiap permen kapas sangat penting untukku. Dan kamu juga bisa bikin sosok yang cantik dari kapas. Lihat ini. Aku bisa bikin kelinci. Bahkan, juga ada bebek. Mereka terlihat sangat keren di kueku yang enak dan besar. Nah, sekarang saatnya mencoba keajaiban ini. Hmm, lezat. Seperti yang aku harapkan. Dengan kue, lilin ini terlihat sangat cantik. Tapi, gimana cara makannya? Mereka akan meledak. Oh, lihat. Itu terlihat sangat keren. Kamu harus mengakuinya. Ya, aku setuju. Kue itu ternyata luar biasa. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Semuanya akan hancur. Oh, air dari mana ini? Matikan alamnya sekarang juga cepat. Oh, tidak. Ya, sepertinya sudah terlambat. Ini semua karena ulahmu. Oh, lihat. Kueku jadi hancur. Tapi, aku harus nyobain. Oh, untung rasanya masih enak. Aku juga mau nyobain, ah. Ya, tentu saja lilinnya terasa aneh. Tapi, guenya tetap keren. Aku senang. Tepuk tangan dan waktu untuk bawang putih. Aku tahu bawangnya tidak enak. Aku punya banyak. Aku tidak mau. Banyak ketemu. Aku punya segunung. Aku punya satu. Tapi, aku juga kesal. Ethan, silakan. Kamu kan lelaki. Kenapa aku membutuhkan ini? Wah, baunya tidak enak. Dan gimana rasanya? Oh, lebih buruk. Ethan yang malang. Tenang, Emma. Sekarang kamu. Aku mungkin lebih baik membuangnya. Berhenti. Ayo makan. Aduh, ini bau banget. Oh, menjijikan. Aku sudah bilang. Julia, kami menunggumu. Oh, seseorang mau manggilku. Eh, duduk. Jangan bohong. Baiklah. Nah, itu lebih baik. Aku kuat. Aku bisa mengatasinya. Ethan, jangan terlalu jahat. Lihat betapa lucunya dia. Kenapa aku makan semua ini? Apa kamu tahu siapa yang menghilang? Vampir. Jangan bodoh, Ethan. Ada sisa sedikit lagi. Makan bawang putih atau aku akan memakanmu. Jangan jahat. Ini apa memukulmu? Oh, tidak. Aku sekarat. Akhirnya si krus ini selesai. Semoga dia tidak pernah kembali pada kita. Jolah sekalian mengalahkan vampir. Kesenangan berlanjir dan makan siang sesuai jadwal. Pancake. Ethan punya satu, Emma punya beberapa, dan Julia punya menara. Aku lapar, jadi aku mau duluan. Untuk menyerahkan pancake, aku membuat krim dan M&M. Ternyata sangat enak. Luar biasa. Emma, giliranmu. Aku akan meningkatkan pancakeku juga. Pertama, aku pakai rolling pin. Sekarang waktunya beraksi. Nah, kita tuangkan tim kocok. Ini luar biasa. Tambahkan dengan marshmallow dan M&M. Terlihat sangat cantik. Wow, segunung krim dan mereka penuh marshmallow di atasnya. Rasanya luar biasa. Seperti ini, aku tidak bisa berhenti. Oh, aku mau juga pancake ini. Ethan, beri aku rolling pin. Ambil ini. Seperti ini. Oh, tidak. Jatuh semua. Langsung ke kita. Maaf. Ambil itu. Dan sekarang, permen karet. Ethan punya banyak. Julia punya sedikit. Dan Emma puas dengan satu. Jangan berkecil hati. Oh, wow. Oh, ya. Permain karetku. Aku tidak ingin menyakitinya. Tapi ini sangat enak. Lihat. Ini sangat panjang dan sangat manis. Baiklah. Aku punya satu. Hei, Julia. Aku punya ide. Baiklah. Ayo kita hipnotis dia. Baiklah. Aku tahu. Aku setuju denganmu. Hei, Ethan. Apa yang kamu mau? Lihat di sini. Oh, itu berhasil. Tangannya kita ikat. Memberi permen karetnya. Apa? Tinggalkan aku. Itu milikku. Ini tidak adil. Kena kamu. Kembalikan. Dasar pencuri. Kamu sudah meluang dengan teriakanmu. Aku harus melakukan sesuatu. Permain karet itu harus langsung dimakan. Ide yang hebat. Satu, dua, tiga, dan lemon menerangi meja kami. Aku tahu kamu tidak menyukainya. Tapi, Emma punya banyak, Ethan punya lebih kecil, dan Julia punya satu. Julia, mulailah. Baiklah. Oh, asam. Itu mengerikan. Ayo, kamu, Ethan. Baiklah kalau gitu. Oh, ini bahkan asam banget. Aku hampir menangis. Emma, cobalah. Baiklah. Asam, tapi aku bisa memakannya. Tapi tidak, itu menjijikan. Keluarkan. Atau mungkin jus menyelamatkan kita. Oh, ini bagus, Julia. Ini kran khusus. Ethan, ambil aku segelas. Baiklah. Oh, ternyata itu berhasil. Satu gelas tidak cukup. Tidak masalah. Satu gelas juga tidak akan cukup. Ayo lagi. Ini masih ada lagi. Dan itu sudah habis. Lihat. Jangan sampai tumpah. Oh, ayolah. Ini tidak membantu. Baiklah, kita harus meminumnya. Oh, mereka sangat lucu. Oh, sangat asam. Ethan, ayo buat sesuatu. Mudah. Ini sosis. Emma punya satu, Julia dapat lebih banyak. Dan Ethan punya seratus. Aku ingin yang pertama. Dan saus tomat tidak akan berlebihan. Dan mastad juga. Bagaimana denganku? Pergi. Saatnya untuk mencoba. Ini enak banget. Itu sangat mengugah selera. Ethan, ayolah. Sekarang akan jadi sangat lezat. Emma, boleh aku minta sausnya? Tentu saja ambil ini. Keren. Aku tidak tahu bagaimana memahami semua ini. Ethan, sirakus. Aku tidak akan bisa berhenti. Sekarang giliranku. Gimana jika? Itu dia. Ada apa di sana? Sekarang dokter ngerjain si tukang makan. Bagaimana dia menyukai ini? Ethan, ini untukmu. Oh, sosis lagi. Ini tidak akan pernah cukup. Ledakan. Itu beneran meledak. Apa yang bisa lebih baik dari permain lollipop? Menurutku tidak ada. Julia punya banyak. Ethan punya lebih kecil. Dan Emma sayangnya hanya punya satu paket. Astaga, aku mau lebih. Aku sudah cukup. Aku akan makan permain karet ini selama sisa hidupku. Keren. Lihat ini. Ethan, lihat ke sana. Aku punya lebih. Dua gesekan dan setiap permain karet ada di mulutku. Ini sangat juicy. Lihat ada berapa banyak. Berhenti membual. Tapi aku punya lebih sedikit. Permain karet ini tetap permain karet. Dan sangat lezat. Aku mau lagi. Itu dia. Sedikit kajaiban dan lihat. Itu sangat besar. Oh, kamu benar-benar penyihir. Sekarang aku punya banyak permain karet. Am, am, am. Hai, bagaimana kalian suka gelembungku? Oh, pegang aku. Aku terbang. Wow. Bisakah aku melakukannya? Oh, iya. Dan aku juga terbang. Penerbangan dimulai. Emma, lihat. Mereka terbang. Apa? Emma, kamu juga? Kemana kalian semua? Wow, so fast. Ini untukku. Sekarang, sekarang. Buka. Selamat siang. Terima kasih. Ini semua untukku. Aku akan memperbaiki tempat tidurku ini sedikit. Apa itu? Apa yang dilakukan? Kenakan sarung tangan dan mulai bekerja. Aku akan mengajarimu cara membuat tempat tidur yang buruk menjadi tempat tidur yang sempurna. Aku tidak bisa menahannya. Awas. Tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka. Baiklah. Selanjutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya sempurna. Aku menemukan detail yang sangat penting untuk konstruksiku. Biar kalian berbaring di sana. Satu lagi. Itu saja. Sudah selesai. Sekarang. Aduh. Aku jatuh. Aku sudah bilang padamu untuk hati-hati. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan menyikirkan sampahnya dulu. Bangun tempat tidur. Dan buat di sini. Dan itu setengah dari pertempuran. Aku sudah selesai. Bagus sekali. Sepurna. Selesai. Wow. Aku juga ingin satu. Baiklah. Aku bisa dengan mudah membelinya. Sudah ada di sana. Masuklah. Ini uang ya. Kami akan segera melakukannya, Nona. Terima kasih. Apa itu? Oh. Ini sangat sulit. Kok bisa begitu? Keren sekali. Tidak mengherankan, aku akan memiliki tempat tidur terbaik. Dan ini sangat bagus. Cool. Mereka akan menyiapkan tempat tidurnya. Dan bunga-bunga telah diatur. Sini sudah selesai. Awesome. Bagus sekali. Tambahkan sentuhan terakhir dan sudah sempurna. Aku masih memiliki tempat tidur terbaik. Hmm. Wow. Sangat sulit untuk duduk di sini. Di sini sangat sejuk. Kenapa dia melihatmu? Baiklah kalau begitu. Apa yang harus aku dilakukan di sini? Oh. Aku bisa menggunakan yang satu ini. Gordon. Pasti ini akan menjadi indah sekarang. Bagaimana kalau mengambil sesuatu yang lain? Ta-da. Dalam satu gerakan. Sekarang semuanya perlu dilekatkan. Oke. Strapler selalu membantu. Mari kita buat. Hmm. One more. Let's go. Aku mau memasang tirai di sini juga. Sudah selesai. Oh. Kenapa kamu memper strapless? Tidak apa-apa. Iya, iya. Aku akan mengejutkan semua orang. Hal yang utama adalah mengikatnya dengan erat. Ujungnya juga. Aku punya tempat tidur gantung yang indah. Aku bisa beristirahat di dalamnya. Apa yang dilakukan dengan tempat tidur gantungnya? Jangan cemburu. Oh, ini agak membosankan. Aku ada ide. Tempat tidur gantung belum diperlukan. Aku akan membuat meja dari nakas yang ini dengan kain ini. Seharusnya bisa jadi indah. Sekarang kita perlu menambahkan lebih banyak peralatan. Aku akan menaruh satu set teh. Dengan mukanya lucu. Selamat datang di pesta teh, teman-teman. Taman kanak-kanak apa itu? Pesta teh. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan mendengarkan musik. Dia pasti akan membuatnya iri. Sudah datang, halo. Silahkan masuk. Letakkan di sini. Apa kau mengadakan pesta malam ini? Apa artinya tanpa sistem lampu? Terima kasih, kerja bagus. Ini uangmu. Terima kasih. Segera hubungi semua, teman. Gadis-gadis, halo. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mari kita bersenang-senang. Wow. Ini akan menjadi keren. Apa yang terjadi dengan mereka? Tidak akan masuk. Aku benar-benar merasa seperti itu. Betapa kerasnya musiknya. Ini mustahil telingaku. Matikan musiknya, tolong. Aku akan berikannya satu pelajaran. Aku akan menghubungi orang yang tepat. Dia akan ditangani. Musiknya terlalu keras. Apa kamu akan datang? Oh, secepat itu. Halo. Ayo ke sini. Kami akan menyelesaikannya. Jangan khawatir. Mereka? Betul. Pekerjaan dilakukan oleh seorang profesional. Gadis-gadis, kalian membuat terlalu banyak suara. Ini tidak baik. Oh, aku punya ide. Ini untuk Anda. Sangat. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan berbisnis dengan orang-orang yang menyenangkan. Selamat berlibur. Hari yang menyenangkan itu membuat aku ingin menari dan tersenyum. Apakah aku benar? Oh, aku harus pergi. Sampai jumpa. Kamu melihat bagaimana harus dipecahkan? Itu dia. Kita mulai lagi. Oh, aku ada ide. Aku tahu cara bersenang-senang. Kamu akan lihat pestaku seratus kali lebih baik daripada pestamu. Yang aku perlukan adalah bola dunia. Mari kita dapatkan keleknya. Baiklah, itu sudah cukup. Sekarang perlu memotong sedikit-sedikit. Potong kotak-kotak kecil. Berhati-hatilah. Baiklah, kau akan melakukan yang terbaik. Selesai. Sekarang kau memiliki banyak kotak mengkilap. Mereka perlu direkatkan ke bola dunia satu persatu seperti ini. Dan sudah selesai. Indah sekali. Tinggal menggantungnya di sini. Sudah sangat sempurna. Aku sangat senang. Sisanya tinggal menghias dinding. Aku sangat baik. Aku tidak punya speaker, tapi aku memiliki bakat untuk itu. Mari kita nyalakan musik favorit, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Apakah menyukainya, teman-teman? Apa itu? Wah, saya luar biasa. Kita harus pergi ke sana. Hai, bolehkah bergabung? Tentu saja bergabunglah. Ini adalah pesta teh. Sangat menarik. Bagaimana mungkin? Perlu sedikit cahaya. Buku ini sangat menarik. Apa itu? Lampu-lampu berkedip itu tidak baik. Ini tidak aktif. Hei, kerjalah. Apa yang harus dilakukan? Oh iya, betul. Aku punya sekotak, Umi. Betapa banyak dari mereka. Yang ini harus dilakukan. Atau bisa dilakukan hal lain, aku akan meletakkan semua lampu di lantai dan kotak tidak perlukan. Sekarang aku akan butuh kabel ini. Selesai. Sekarang perlu memasang lampunya. Aku berhasil. Apa yang dia lakukan? Sekarang aku memasang karangan bunga di sekeliling tempat tidurku. Apa itu? Ya, sungguh indah. Dan sangat cerah. Sekarang aku bisa membaca buku. Ah, sangat bagus. Oh, jika kamu seperti itu, maka aku pun demikian. Aku perlu pengiriman ini mendesak. Selamat siang. Aku sangat butuhkan bantuanmu. Tambahkan cahaya ke tempat tidur ini. Tidak masalah, aku punya semua yang dibutuhkan. Kau memiliki tempat tidur paling terang yang pernah ada. Mari tambahkan lebih banyak cahaya. Aktif? Itu bagus. Ini uang. Terima kasih. Oh, tidak. Mimpi buruk apa? Semuanya terbakar. Tempat tidurku? Apa yang harus dilakukan? Aku takut. Kita harus memadamkannya sekarang. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelamatkan tempat tidurmu. Jangan khawatir. Selesai. Selesai. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jeli. Jeli. Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus kolah. Semakin spektakuler, aku melakukannya semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kacolali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol kolah sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam kolah. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya, menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan menyubah kolah menjadi jeli. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Aku rasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobaknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Eh, ternyata berhasil. Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dukukan hanyalah meninginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang berlilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan kola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai kola ke dalam kola ini. Mereka akan melihat membuat karya aku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jeli bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jeli sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan angka terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkannya ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai, Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak terus mulai dari mana. Semua terlihat mengugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya kokiani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat wafel. Pasti dilakukan. Wafel, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis wafel yang disukai cucuku. Langkah pertama menggunakan adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong susunya enak lho. Betul-betul nikmat. Seperti ini. Adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat wafel lebih baik. Jill maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan dua sepatul. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah. Wafel pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan dipiring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna. Sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robin, tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja. Aku bisa mengatasinya lebih banyak wafel datang. Atau tidak? Aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa. Pasti ada sesuatu yang bisa berguna di rastilku. Ini tidak bisa. Mie, itu mie instan yang kugunakan untuk membuat wafel baru. Marilah. Kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Wafel mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie wafel macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengujudkanku. Iuh, ini adalah hal terburuk yang pernah aku makan. Baiklah ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih nenek. Ini adalah luar biasa. Wow. Dan juga punya koki Ernie. Telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi, aku rasa tidak ada yang menandingi wafel buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku... Tentu saja akan enak. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa. Aku sudah siap memasak. Pertama, harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tadah selesai. Sekarang remahan harus dicapur dengan Nutella. Bagian favoriku dalam memasak, karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul. Enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Dimana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi dua. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakar yang nyata. Dan kalian bisa cabur. Kenapa begitu? Donat itu juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo, Jill. Semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar. Lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya. Ya, akhirnya seseorang menghargai kemampuanku. Aku siap untuk memulai. Apakah kamu keberatan, Mia? Sungguh kejutan yang tidak menyenangkan. Aku ikut sedih, Suzy. Aku benci makanan pedas. Selalu membuatku mual. Oh, berhenti tertawa, Mia. Kamu sebaiknya melihat apa yang kamu punya. Kejutan yang menyenangkan. Aku sungguh beruntung. Oh ya ampun, aku suka coklat. Aku rasa tidak ada yang lebih lezat di dunia selain coklat. Suzy tutup mulutmu dan menjauhlah dari sini. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin makan cabai ini. Mungkin coklat akan membuatnya lebih baik dari rasa yang lebih enak. Aku harus meriksanya. Tunggu sebentar. Aku tidak akan terburu-buru. Aku memiliki ide yang lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh hanya menjilat coklatnya. Kamu harus memakan semuanya. Aku tahu kamu tidak mengizinkannya. Baiklah, lihat. Aku bisa melakukannya ini dengan mudah dan bahkan aku tidak mengeluarkan keringat. Oh tidak, aku merasa seperti terbakar dari dalam. Sepertinya aku harus melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Aku terbakar, tolong. Bisa kamu meniupkan api dengan cara lain, Suzy? Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku perlu minum sekarang. Ini terasa jauh lebih baik. Sungguh melegakan. Bagus. Aku tidak percaya semua sudah berakhir. Aku sangat senang. Kenapa kamu tertawa, Suzy? Wajahmu dipenuhi arang. Aku harap itu lebih baik. Oh tidak, tidak. Telur coklatku meleleh. Sejujurnya itu tidak sengaja. Sungguh suatu musibah. Tidak ada yang bisa diperbaiki sekarang. Wow, masih ada yang tersisa. Itu bagus. Oh, aku sangat beruntung. Lihat ada kejutan Kinder lainnya. Bagus. Ini benar-benar keberuntungan. Sekarang kita akan membuka bungkusnya. Itu jauh lebih baik sekarang. Sekarang aku akan membuang yang lainnya dan segera mencobanya. Oh, aku hampir lupa untuk melomori telur dari air mancur coklat. Aku yakin itu membuatnya. Mau kembalikan untukku, tolong. Kau hanya bermimpi, Suzy. Kamu tidak akan merusak satu telur coklat apapun. Tidangan baru sungguh menarik. Mari kita temukan mereka bersama-sama. Lihat, itu pop it. Kelihatannya menarik. Aku yang menjadi yang pertama menyentuh milikku. Aneh, tombol-tombolnya tidak berfungsi. Aku tidak mengerti apa ini. Rusak? Aku tidak tahu. Coba lihat lebih dekat. Oh, tidak. Aku telah menusuki dengan keras. Sekarang ada lubang. Ini semua sangat aneh. Ngomong-ngomong popiku, baunya sangat enak. Aku tidak mengerti. Aku coba untuk menjilatnya. Wah, ini selai rasa jeluk. Oh, itu bagus. Sungguh kejutan menyenangkan. Aku yakin kau bisa makan popiku juga. Maaf, aku tidak bisa menggigit ini. Sangat keras. Aku bisa menentangkan gigiku. Aduh, sakit sekali. Aku mengukum wajahku sendiri. Lain kali jangan terlalu cepat melakukan segala sesuatu ke dalam mulutmu. Maaf, aku tidak punya waktu untuk diganggu oleh omong kosongmu. Saatnya untuk makan jeli rasa jerukku. Wow, coklat membuatnya lebih menggugah selera daripada sebelumnya. Rasanya sangat lezat. Aku belum pernah merasakan seperti ini. Aku juga suka itu, Mia. Setidaknya beri aku sedikit saja. Tidak. Baiklah, aku tahu itu. Kami hanya harus duduk dan main bersama. Tunggu. Aku pikir aku memikirkan sesuatu. Aku akan mencoba menolakkan coklat pada popitku. Aku yakin ada sesuatu yang enak dari itu. Hei, mau kemana kamu, Suzy? Aku harus memasukkannya ke dalam lemari es agar coklatnya mengeras. Itu saja. Sekarang aku hanya menunggu sebentar. Aku pikir sudah siap. Kita bisa mengeluarkannya. Wow, coklatnya sudah siap. Aku akan segera mencicipinya. Mana saja kamu pergi, Suzy? Kamu akan mengetahuinya dalam satu menit. Aku mengisi popit ke dalam coklat dan menaruhnya di lemari es. Lihat apa yang aku buat. Ini hebat. Aku kira aku bisa menambahkan lebih banyak coklat. Nah, sudah waktunya untuk mencobanya. Oh, rasanya sangat lezat. Coklatnya meleleh di mulutku. Aku yakin itu indah. Mau kau memberikan aku sedikit mencoba? Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Kau bajingan serakah. Tidak apa-apa. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Maaf, Suzy. Popit sekarang milikku sekarang. Oh, tombol yang menarik. Oh, aku selalu ingin menekannya-nekan. Aku ingin memencetnya. Ini sangat membuatku ketagihan. Oh, jemari aku mencet tombolnya. Sebenarnya tidak baik untuk milik orang lain. Berikan padaku. Berikan padaku. Apa yang kau lakukan, Mia? Kamu merobeknya. Suzy, di mana kamu? Apakah semua baik-baik saja? Popit itu hancur. Kamu seharusnya tidak mengambilnya. Ini semua salahmu. Setengahnya juga bagus. Mungkin kamu benar. Itu bisa digunakan. Oh, keren ini berhasil. Aku tidak sabar untuk membukanya. Kalau begitu, ayo kita lakukan, Suzy. Apakah itu jago? Mungkin kamu akan lebih beruntung. Mari kita lihat. Es krim stick. Kamu benar. Mengapa hidup ini begitu tidak adil? Aku harap aku adalah kamu. Aku bisa memberikanmu minuman. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan, Mia? Ini tidak lucu. Aku pikir ini sangat lucu. Aku hanya ingin bersenang-senang. Ini sangat lezat. Sangat cocok dengan coklat ini. Ini adalah es loli sesungguhnya. Aku harap aku bisa mencicipinya. Aku pikir aku sudah bilang aku bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Oh, enak sekali. Aku bisa memberikan masterclass dalam makan es krim berlapis coklat. Aku pikir aku akan mengalahkanmu dalam hal itu. Oh, Tuhan. Tidak akan menurut kamu di sini semakin dingin. Aku tidak bisa bergerak. Hei, ada apa denganmu, Mia? Aneh, tidak ada reaksi. Wow, dia membeku. Bagus. Itu bagus untukku. Akhirnya aku bisa mencicipi es krim ini. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Oh, ini tampak hebat. Percayalah, Mia. Aku bisa membuat es krim sebaik yang kamu bisa. Aku akan menangkapmu lagi. Apakah hanya aku atau apakah kamu mengatakan sesuatu? Maaf, aku tidak mengerti. Biarkan aku menghangatkanmu. Aku yakin Blow Torch ini akan membantu untuk melakukan hal itu. Bagaimana kabarmu, Mia? Menjadi lebih baik? Oh, aku bisa bergerak lagi. Rasanya enak sekali. Terima kasih, Suzy. Kau menyelamatkanku. Oh, tidak, es krimku. Kamu mau makannya? Anggap saja ini hadiah kecil untuk membantu. Oh, itu benar. Kalau begitu, kamu juga harus makan jagung yang tidak enak itu. Mungkin coklat akan membuatnya terasa lebih enak. Mari kita coba sekarang. Sejauh ini enak juga. Oh, tidak begitu enak sekarang. Aku sudah mencicipi semua rasanya. Apa yang kau lakukan, Suzy? Aku ingat bahwa kau bisa membuat sesuatu dengan jagung. Aku membuat biji jagung dan sisanya bisa dibuang. Tetapi kamu kenapa perlu penggorengan dan kopor? Kamu belum mengatuhinya, bukan? Aku ingin membuat popcorn. Dan untuk itu, biji-bijian ini harus dipanaskan dengan benar. Oh, mereka terbang di wajahku. Aku tidak melihat yang satu itu datang. Baiklah. Keren sekali. Ini rencana sangat bagus. Aku suka jagung yang lebih baik dengan cara ini daripada sebelumnya. Satu-satunya hal yang kurang adalah frosting coklat manis. Tetapi aku akan segera mahu baiknya. Sungguh indah. Coklatnya menempel dengan sempurna. Sekarang hidangan aku sudah benar-benar siap. Dan ini rasanya sangat lezat. Oh, aku ingin lagi dan lagi. Suzy, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa kita teman baik. Maksudmu aku harus memberikanmu minuman? Baiklah. Kalau begitu, tangkaplah. Tapi kau melemparkan melewati mulutku. Lempar lebih baik. Aku tidak bisa menangkap apapun. Maaf, penglihatanku buruk. Kamu bahkan tidak mencoba. Aku hanya benar-benar lelah, maaf. Berikan popcorn itu. Aku akan memakannya tanpa bantuan. Sebenarnya itu milikku. Oh, tidak. Kamu menjatuhkannya. Kita harus menangkapnya dengan mulut secepat mungkin. Oh, keren. Ini tidak adil. Aku pikir kita impas popcorn untuk aku dan ember untuk kamu. Barang-barang barunya super. Aku ingin menjadi yang pertama kali ini. Wow, Coca-Cola. Wow. Itu sudah pasti kebenuntunganmu. Aku ingin tahu apa yang aku dapat. Brokoli. Tidak mungkin aku ingin Coca-Cola. Pecundang, lupakan saja. Berhenti mengejekku, Mia. Aku sama sekali tidak mengejek kamu. Aku hanya menikmati kemenanganku dan membayangkan diriku minum Coca-Cola dan coklat sekarang. Tidak ada waktu yang terbuang. Oh, benar. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Sungguh rasa yang menyegarkan. Ini hebat. Sekarang waktu untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan menambahkan coklat. Oke, kita lihat. Bagus, botolnya sudah penuh lagi. Mengapa tidak ada yang mengalir? Sepertinya minumannya terlalu kental. Tidak apa-apa. Aku akan mencoba memaksanya keluar. Aku cukup kuat untuk ini. Oh, apa itu? Aku mulai setan tidak melakukannya. Masuk ke mulutku. Wajahku kotor sekarang. Oh, sungguh jorok. Itu bisa terjadi pada semua orang. Itu bukan masalah besar. Wow, ini sangat lezat. Aku siap menjilat semuanya sampai teteh setiap akhir. Wow, sepertinya sangat enak. Aku ingin mencobanya. Oh, tidak mungkin. Kamu punya brokoli. Lanjutkan. Terima kasih telah mengingatkan. Aku akan kegagalanku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Brokolinya sangat bau. Aku harus melumurnya dengan coklat untuk menutupi aroma yang mengerikan. Oh, bahkan ini tidak membantu sama sekali. Oh, menjijikan. Aku tidak akan pernah menyenangkan siapapun untuk memakannya. Jangan coba-coba lari dariku. Kamu harus menghabiskannya. Jika kamu bersih keras, baiklah. Tapi percayalah, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Mama, aku takut untuk memasukkan ini ke dalam mulutku. Sebaik aku membuatnya dengan cepat. Mungkin dengan cara ini, aku tidak akan punya waktu untuk mencicipi hal yang mengerikan. Oh, tidak. Aku masih bisa merasakan. Ada begitu banyak yang tersisa. Aku harus bergegas menyelesaikannya. Sebenarnya, aku merasa sedik kekasian padamu, Suzy. Tetapi itu tidak membuatmu berhenti memakanku, melakukan hal yang tidak ingin aku inginkan. Itulah aturannya. Berhenti mengeluh. Baiklah, itu adalah yang bagian terakhir. Kamu puas? Wow, perut kamu seperti kuda nil. Oh, tidak. Sesuatu akan keluar. Hantikan, Suzy. Berhenti mencemari udara ini. Oh, aku akan mati lemas. Terima kasih. Terima kasih.